Ini momen timnas Indonesia U20 melakukan serangan Maladewa ketika tanpa bola kerap menggunakan shape 6-3-1 Lebih banyak menunggu dan membuat akhirnya ketidaknyamanan muncul bagi Indonesia Kala mendapatkan sebuah peluang Nah di babak kedua, Coach Indra Sapri pun melakukan perubahan Yang dimana impactnya lebih membuat strong permainan timnas U20 Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Maladewa dengan skor akhir 4-0 di turnamen kualifikasi Piala Asia U20 Gol Indonesia dicetak oleh Aditya Ramadan di menit 52 Asis Doni Tripa Mungkas Kemudian gol kedua lewat Vigo Deniz di menit 56 Asis again Doni Tripa Mungkas Gol ketiga lewat Tony Firmansah di menit 58 Dan gol keempat lewat James Raven di menit 66 Asis dari Aditya Ramadan Dan sebelum lebih jauh, aku gak pernah buat semuanya untuk ingatkan teman-teman Ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol baiknya Ya, ada beberapa poin yang sudah aku catat Perihal permainan timnas U20 kalah menghadapi Maladewa yang pertama Aku mengapresiasi bagaimana respon yang ditampilkan reaksi yang ditunjukkan oleh Coach Indra Sapri Di saat timnas Indonesia di bebak pertama mengalami kesulitan Seperti yang kita ketahui, efektivitas banyaknya peluang yang dimiliki timnas Tidak bisa secara klinikal dioptimalisasi oleh karenanya Coach Indra Sapri juga bilang Selesai pertandingan itu menjadi pekerjaan rumah Nah, salah satu yang penting dilihat bagi seorang pelatih itu ketika tidak jalan Ketika deadlock Ketika mengalami kesulitan Bagaimana reaksinya? Bagaimana sikapnya untuk menindaklanjuti hal tersebut? Nah, di bawah kedua Itulah perubahan, pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri Dan impactnya terhadap permainan timnas Indonesia lebih bertenaga Apa yang ditampilkan oleh Coach Indra Sapri dari sisi respon, dari sisi reaksi Ini bukan kali pertama teman-teman Di beberapa pertandingan belum lama ini yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri bersama timnas kelompok umur Coach Indra Sapri pun menunjukkan responnya Menunjukkan reaksi yang sangat amat bagus teman-teman Bagi perkembangan secara individu Perihal bagaimana pendekatan taktikal yang dimiliki oleh Coach Indra Sapri Dulu-dulu Acap kali Di beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri Sering muncul deadlock Reaksi yang dimiliki oleh Coach Indra Sapri pun tak begitu banyak Ataupun tak begitu Bisa memberikan warna yang baru teman-teman Nah, akhir-akhir ini reaksi tersebutlah yang aku suka ya Nah, contoh di babak pertama Saat Indonesia menghadapi Maladewa ini Skornya 0-0 Di media sosial aku langsung membaca Disebut-sebutlah Coach Indra Sapri miskin taktik Disebut lagi Coach Indra Sapri Permainannya gitu-gitu aja Cutback bla 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 Nah, di babak kedua Dilakukan perubahan Dan ya, aku merasakan hal tersebut Mempengaruhi dinamika terhadap permainan tim nasi Indonesia Bagaimana membongkar permainan yang dimiliki oleh Maladewa Yang cenderung bermain bertahan Ya, kemudian poin kedua Maladewa di atas kertas Mereka gunakan pola 1-4-3-3 Sedangkan Indonesia kan pakai pola 1-3-4-2 Bukan, 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1 Nah, Maladewa cenderung bermain lebih banyak menunggu Nah, dari data statistik yang kita himpun Dari lapangbola.com Penguasaan bola yang dimiliki oleh Maladewa overall Teman-temannya itu hanya 13% Selebihnya Indonesia 87% Nah, dengan Maladewa bermain menunggu Struktur bertahan itu sangat amat jelas Nah, ketika tim nasi Indonesia Mau akan menekan Itu strukturnya 4-5-1 Bertahan yang dibentuk oleh Maladewa Namun, semakin ditekan oleh tim nasi Indonesia Strukturnya pun berubah menjadi 6-3-1 Jadi, posisi nomor punggung Ya, nomor punggung Ada catatannya Sebentar Nomor punggung Aku harus pakai nomor Ya, nomor punggung 11 Yang bermain di sayap kanan Maladewa Dan di sayap kiri Maladewa nomor punggung 20 Mereka turun ke bawah Trackback Membantu 4 back dari Maladewa Nomor 4 fullback kanan Nomor 17 dan 13 sebagai centerback Dan nomor 2 fullback sebelah kiri Jadi, 4 back yang dimiliki oleh Maladewa di belakang Ditambah 2 menjadi 6 pemain Nah, sedangkan 3 pemain di tengah Ada nomor 23, 10, sama 8 Nah, striker tunggal Maladewa Nomor 9 6-3-1 itu Ya, kita lihat bagaimana low block Ya, pertahanan yang sangat amat Rapat menunggu Tetapi 6-3-1 yang dibentuk oleh Maladewa ini pun Nggak sustain Bisa stabil Nah, 30 menitan pertandingan Berlangsung teman-teman Itu sudah mulai Unbalanced Pertahanan yang dimiliki oleh Maladewa Bagaimana Mutasi posisi yang dimainkan oleh timnas Indonesia Yang sangat amat dinamis pada pasi attacking teman-teman Itu memunculkan yang namanya kebocoran Ruang Di lini pertahanan dari Maladewa Tapi Sayangnya timnas Indonesia Nggak bisa secara klinikal memanfaatkan Hal tersebut secara oke Nah, efeknya Ya Ketika tidak tercipta sebuah goal Ya Sedangkan gini Kalau kita bicara menghadapi lawan yang bermain bertahan teman-teman Satu goal itu sangat amat penting Bagaimana Dengan satu goal itu bisa Merusak Ataupun Ya membuat Permainan lawan itu terbuka Nah, Maladewa Dengan 30 menit permainan Mereka solid bertahan Tetapi setelah 30 menit itu Sudah mulai terpancing mereka Untuk keluar dari strukturnya Seperti misalnya Pemain sayap kanan Yang trackback ke bawah Ataupun membantu back Dari Maladewa Ataupun pemain sayap kiri Nomor 20 yang turun ke bawah Mereka pelan-pelan Untuk Keluar Tertarik ke depan Teman-teman Jadi 4 pemain belakang Yang dimiliki oleh Maladewan Tersisa Secara struktural Pada pasai taking yang dimiliki oleh TN Indonesia itu Mereka pakai Pola 2-3-5 Nah, kan 3 back di belakang itu Ada Kadek ya teman-teman Kadek Arel Kemudian Buffon Center back sebelah kanan Dan Iqbar Center back sebelah kiri Pada pasai taking Kadek itu kan kerap masuk ke tengah Mendampingi Aditya Dan Tony Jadi tersisa 2 pemain di belakang Buffon sama Iqbar Nah, jadi Strukturnya itu Seperti 2-3-5 3 pemain di tengah Aditya, Tony dibantu oleh Kadek Kemudian Wingback kiri Wingback kanan akan maju ke depan Membantu 3 pemain di depan Nah Dengan 5 pemain di depan Yang dimiliki oleh Indonesia Menghadapi 6 pemain bertahan Dari Maladewa Tentu Butoh ini Yang namanya Second liner Second line Dari sektor tengah Untuk bisa menciptakan Ya Orang tambahan Karena Kalau kita bicara 5 etking Indonesia Menghadapi 6 Defensive Maladewa Itu kan akan sangat sulit Jadi Seperti Aditya Kemudian Tony Ini memiliki Peran yang sangat amat vital Untuk Menunjang Keagresifitasan Dari Ship 2-3-5 Yang dimainkan oleh Coach Indra Sapri Nah Masuk di babak kedua Perubahan Dilakukan oleh Coach Indra Sapri Teman-teman Perubahannya bagaimana Pergantian pemain Ini menjadi krusial Dimasukkanlah Vigo Dennis Meshel Kemudian Ragil Ini krusial Teman-teman Nah Ragil Diduetkan di depan Bersama dengan Raven Jadi pake pola Seperti 3-5-2 Atau bentuknya Ya 3-5-2 lah Atau Kadang membentuk Seperti 4-3-3 Jadi Fleksibilitas ya Dimainkan oleh Coach Indra Sapri Namun Pola dasarnya itu Tetap Formasi 3-back Teman-teman Nah Raven di depan Bersama Ragil Nah Tony Firmansah Yang di babak pertama Bermain di sektor tengah Bersama Aditya Didorong Kedepan Jadi Posisinya itu Di belakang dari Ragil dan Raven Nah Peran di sektor tengah Aditya Dibantu oleh Vigo Jadi Pemain Timnas Indonesia U20 Itu ada 3 pemain di tengah Aditya Tony Sama Vigo Nah Menghadapi 3 pemain Tengah Dari Maladewa Karena struktural Yang dimiliki oleh Maladewa tadi apa 6-3-1 Nah 3-3 di sektor tengah Ditumpuk lagi oleh Coach Indra Sapri Dengan Kadek Arel Kan memiliki Peran Atribut Yang sangat Amat jelas Kalau Coach Indra Melatih Timnas Saat ada Kadek Kadek Masuk lagi ke tengah Jadi otomatis Kadek Menciptakan 4 pemain Ada di sektor tengah Indonesia Kadek Tony Aditya Sama Vigo Menghadapi 3 pemain Dari Maladewa Nah Ketika padat Di sektor tengah Nah Ini yang perbedaannya Teman-teman Untuk melakukan Cutback Rutinitas Yang biasa dilakukan oleh Pasukan Coach Indra Sapri Itu akan sangat Amat Dibantu Akan sangat Amat Bisa berjalan Oke Karena Padat Banyak orang Di sektor tengah Akan memunculkan Second line Yang lebih Banyak opsinya Ketimbang hanya Meletakkan sedikit Pemain Nah Ketika Tony Aditya Kemudian Vigo Pun Kadek Cutback Cutback Yang dilakukan Timnas Indonesia Pun Seringkan Diberi ke second line Ke sektor tengah Teman-teman Di saat Ragil Atau Peravan Sebagai Opsional Untuk Memancing Menarik perhatian Dari Defensif Maladewa Nah Saat Raven Atau Ragil Berhasil Memancing Pemain Belakang Maladewa Untuk Mengikuti Mereka Jadi Cutback Yang dilakukan Oleh Timnas Indonesia Itu Ke second line Akan lebih Banyak Memunculkan Space Memunculkan Ruang Nah Disitu Secara Prima Secara Oke Bisa Diokupansi Dimanfaatkan Oleh Timnas Indonesia Sohan Coach Indra Sapri Nah Atribut Lainnya Bagaimana Raven Bermain Hybrid Nah Aku Teringat Hybrid Tactical Ini Populer Diperankan Oleh Harry Kane Beberapa Waktu Yang Lalu Bukan Di Euro Tahun 2024 Di Euro Edisi Yang Lalu Teman Teman Disitu Bersama Inggris Pelatih Dari Inggris Memainkan Tactical Hybrid Harry Kane Postura Tinggi Besar Soso Seperti James Raven Itu Dia Diplot Untuk Bermain Banyak Melebar Baik Itu Ke Kiri Ke Kanan Nah Pada Pertandingan Ini James Raven Banyak Bermain Aktif Di Sebelah Kiri Di Baba Kedua Kalau Tactical Hybrid Coba Diaplikasikan Oleh Coach Indra Sapri Nah Dengan Raven Bermain Lebih Melebar Kemudian Di Isi Di Depan Ada Ragil Teman Teman Ini Membuat Kekacauan Kebingungan Terhadap Defensive Lawan Plus Ternyata Raven Memiliki Kemampuan Untuk Holding Untuk Menciptakan Yang namanya Kriasi Pulang Untuk Menarik Perhatian Lawan Holding The Ball Yang sangat Amat Kuat Teman Teman Jadi Dinamika Itu Tambah Jadi Kreativitas Itu Muncul Yang baru Ketimbang Hanya Memanfaatkan Pemain Pemain Yang Seperti Biasa Yang dimanfaatkan Oleh Coach Indra Sapri Dari Sektor Samping Ataupun Sektor Sayap Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Nah Pada Momen Ini Misalnya Di Sektor Sayap Pada Donny Tripamungkas Di bawah Pertama Soso Permainan Donny Tripamungkas Ia Secara Akselerasi Memang Oke Tetapi Eksekusi Crossing Ataupun Kemampuan Crossing Harus Tentu Ditingkatkan Kembali Untuk Bisa Menguntungkan Rekan-rekannya Di sektor Depan Nah Kemudian Tony Firman Sah Karena Posisinya Di belakang Raven Ataupun Ragiel Di bawah Kedua Memang Lebih Berbahaya Teman-teman Ketimbang Di bawah Pertama Tony Aditya Nah Dengan Tony Aditya Di bawah Pertama Mereka Kelihatan Kesulitan Juga Dalam Membongkar Dengan Di bawah Kedua Lebih Banyak Gelandang Disitu Terlihat Jelas Bagaimana Upaya Dilakukan Oleh Coach Indra Sapri Disaat Lawan Bermain Menunggu Tentu Gelandang Harus Banyak Dan Pemain Depan Pun Tetap Tidak Kurang Teman-teman Dan Ya Ketika Sudah Satu Goal Tercipta Disitulah Runtuhnya Maladewa Teman-teman Struktur Pertahanan Sudah Tidak Bagus Dan Harusnya Secara Angka Indonesia Bisa Lebih Banyak Menciptakan Yang Namanya Sebuah Goal Ya Mungkin Sampai Sini Aja Teman-teman Aku Mengapresiasi Sekali Lagi Coach Indra Sapri Bagaimana Reaksinya Untuk Bisa Memunculkan Hal Yang Baru Bukan Hanya Tok Itu Itu Saja Permainannya Dan Itu Ditampilkan Oleh Coach Indra Sapri Saat Mahadapi Maladewa Dan Permainan Permainan Sebelumnya Meskipun Mungkin Perubahan Dilakukan Oleh Coach Indra Sapri Tidak Selamanya Efektif Ataupun Memenangkan Sebuah Pertandingan Tetapi Ada Reaksinya Itu Respon Bagi Seorang Pelatih Itu Sangat Amat Penting Jika Kita Lihat Teman-teman Ya Ini Bisakan Dalam Tanda Petik Membungkam Dibak Pertama Banyak Mengkritik Coach Indra Sapri Kemudian Pelan-pelan Dibawa Kedua Secara Meyakinkan Karena Respon Dari Coach Indra Sapri Bisa Ditunjukkan Secara Prima Gimana Menurut Teman-teman Coba Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Bye